Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Untuk kali ini Petani Desa mau lanjut Ini guys Mau lanjut nyangkul lagi guys Nah ini Setelah kita canggul nanti kita tanam Jagung guys Lalu kita tanam jagung Karena ini bekasnya Kombi ya guys, jadi agak susah guys Agak susah untuk Nyangkulnya karena terlalu padat Di injak-injak kombi guys Jadi prosesnya Lumayan Lambat Karena Kombi kan berat guys, jadi Tanahnya padat kalau pakai kombi Nyangkulnya juga Berat ya, oke Yang baru bergabung Silahkan di like, di share, komen, dan di subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys Dan petani desa mohon dukungannya ya Jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe-nya ya Semoga kita semua bisa sukses bersama Kita harus butuh teman banyak ya untuk menjadi youtuber Di samping kita jadi youtuber Kita bagi-bagi pengalaman ya Terutama untuk pertanian Di sini saya mau berbagi untuk Ini cara menyangkul ya Jadi Menyangkul kalau posisi becak seperti ini ya guys Itu biasanya rawan Nyemprot ke wajah ya Jadi Itu semua ada tekniknya Ada tekniknya juga ya guys Jadi Kalau posisinya becak guys Jadi nyangkulnya itu Posisinya agak miring guys Posisinya agak miring Jadi nanti Airnya nyipratnya agak ke wajah Jadi nyipratnya ke Kesamping ya seperti itu ya Nah Ini saya mau ambil Ini ya Dapapaya ini Udah gak puasa guys Lumayan guys Bisa dimakan nanti Oke Yang baru bergabung silahkan di like Di share komen dan di subscribe Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat petani desa Mohon dukungannya Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa di like Di share komen dan subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Oke Semoga petani desa semakin jaya Dan Saling Gotong royong juga ya Untuk para petani Dan semoga sehat selalu Dan mohon dukungannya Untuk channel ini Petani desa Mohon di like Di share komen dan di subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Petani desa Jaya Petani desa Mohon dukungannya ya guys Jadi Beruntunglah kalian menjadi Orang yang Tidak jadi petani maksudnya Yang jadi Seperti pegawai kantor Mungkin kalian gak pernah merasakan Pedihnya petani seperti ini ya guys Pagi-pagi sudah Belepotan ya Belepotan seperti ini Jadi cuma Di bawah yang belepotan ya Jadi semua itu Sangat beruntung kalian juga Menjadi orang kaya ya Jadi orang miskin seperti saya Juga susah Susah banget guys Jadi petani Kadang kita tanam Kita tanam Sudah bagus Sudah Ada buahnya ya guys Seperti jagung kan Nah itu ada yang Dimakan tikus Ada yang dimakan burung Ada yang dimakan Tupai Seperti itu Semua ada guys Kalau di kampung Cuma Kalau enaknya di kampung itu guys Mau makan Tadi Mau makan lupaya Ada Mau ambil pisang Ada Enaknya di kampung itu Itu guys Umpamanya Disin aja Ada Tanaman jagung ya Mau bakar silahkan Asal gak dibawa pulang Satu sak ya guys Kalau petani di desa itu Seperti itu guys Saling berbagi lah intinya Umpamanya Punya tetangga Ada Pisang mateng Boleh guys dimakan Enaknya di kampung Seperti itu Tapi Susahnya di kampung itu Jadi petani Ya begini Harus Belepotan dulu Baru dapet Uang ya Jadi Harus Belepotan Harus Pokoknya susah payah lah Dengan susah payah Saja Kadang Panenya tidak Seimbang guys Dengan tenaganya Jadi Susahnya petani itu Disitu Beda sama Kalian yang Di kantoran ya Tinggal mengembangkan uang Gini 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 Ini mungkin Bisa menjadi sukses Tapi Kalau di kampung Mau jadi orang sukses Kalau jadi petani itu Susah Susah Apalagi Sekarang Seperti pupuk Seperti obat Seperti bahan Pokoknya Bahan-bahan yang mau ditanam Itu semua mahal guys Semua mahal Tapi tidak seimbang Dengan Pendapatan kita ya Tidak seimbang Dengan pendapatan kita Jadi Saat kita Beli bibit Seperti jagung Seperti Kalau disini Jagung Merk Somo itu Saja Atau perkasa Itu 100 lebih guys Jadi 100 lebih Nah kita tanam Itu kalau Kalau langsung Hidup sih Tidak apa-apa guys Kadang-kadang Pas saat kita tanam Sudah 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 muncul ya Sudah tumbuh Tapi disitu Ada hama Seperti Ada jangkrik Ada Tikus Nah Itu susah banget Jadi petani Padahal kita Sudah berusaha Semaksimal mungkin Tapi Hasilnya kadang Masih Sangat-sangat Tidak seimbang Seperti itu Jadi Mohon dukungannya Yang Walaupun bukan petani Mohon dukungannya Petani desa Mohon dukungan Jangan lupa di like Di share Comment dan subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar Tidak keninggalan Video-video selanjutnya Karena Jadi petani itu Sangat-sangat Susah Sangat-sangat Susah Jadi Jadi Disini Petani desa Mohon dukungannya Jadi Ini sudah mulai Banyak guys Orang Nyangkul Di Tanada Dan ada Jauh-jauh Tapi guys Oke Pokoknya Petani desa Mohon dukungannya Dan semoga Kita semua Diberi kesehatan Jasmani Rohani kita Dan Sekali lagi guys Mumpung masih Hari Lebaran Minal Aydin Malfa Aydin Mohon lahir dan batin Semoga kita Serantiasa Diberi kesehatan Jasmani Dan rohani kita Oke Kita Mulai Nyangkul lagi Kita nyangkul lagi Nah guys Kalau Disini Itu Kalau Cuma Pakai Nanti Ditanam Jagung Jadi Tidak terlalu Rapi juga Tidak terlalu Rapi Tidak terlalu Mulus Pokoknya Jadi yang penting Nanti Bisa ditanam Gitu aja Intinya Seperti itu Itu kalau Disini Jadi Jadi kita Nanti Yang penting Bisa Ditanam Seperti ini Setelah ini Nanti Disemprot Untuk rumputnya Disemprot Untuk rumputnya Nanti Disemprot Baru kita Tanam Jadi nanti Setelah Tanahnya Benar-benar Kering Jadi itu Baru bisa Ditanam Karena biasanya Kalau tanahnya terlalu Baca itu Ditanam itu Jagungnya itu Bisa Bule Jadi kalau petani Pasti paham Kalau nanti Jagungnya Bule itu Pasti paham Kalau petani Jadi maaf Kalau Yang bukan Petani Maaf ya Saya Enggak Pasti Enggak Tau lah Kalau Enggak Petani Jadi Intinya Mohon dukungannya Guys Pokoknya Semoga Video ini Bermanfaat Dan bisa Membantu Para sahabat Kesemua Oke Kita Mulai Nyangkul Untuk Cangkul Sudah Siap Di sana Cangkul Siap Jadi Jadi petani Sangat Susah Susah Pokoknya Pol Langel Pokoknya Pupuk Beli pupuk Aja Pakai Seperti KK Seperti KTP Seperti itu Guys Jadi Enggak Semua Orang Bisa Beli Pupuk Sembarangan Kalau Disini Dan Itu Saja Ada Jatahnya Jadi Beda Rumah Itu Beda Jatah Jadi Intinya Pupuk Ada Orea Ada Poska Ada Organik Seperti itu Jadi Enggak Semua Orang Bisa Beli Full Seperti itu Jadi Kadang Ada Yang Cuma Dapat Orea Sama Organik Ada Yang Dapat Orea Sama Poska Nah Itu Saja Beda Beda Itu Saja Beda Beda Jatahnya Ada Yang 6 Paket Ada Yang 7 Paket Bahkan Ada Yang Cuma Satu Paket Jadi Intinya Susah Banget Pokoknya Jadi Petani Jadi Beruntunglah Kalian Dilahirkan Sebagai Orang Kaya Kita Semuanya Bisa Menjalani Dan Bisa Pasrah Apa Tujuan Dari Yang Maha Kuasa Oke Tetap Semangat Para Petani Kita Lanjutnya Angkulnya Lagi Oke Jangan Lupa Di Like Di Share Comment Dan Subscribe Terima kasih Semoga Bermanfaat 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 Terima kasih.